kembali lagi dengan saya pada video kali ini saya akan membuat sambungan pada struktur baja khususnya yaitu pada sambungan kolom dan pada balok baja kita ke planpas 4000 kemudian ke application and component dan pada sambungan ini kita gunakan sambungan haunch kita pilih kolomnya terlebih dahulu kemudian yang kedua kita pilih atau kita klik pada baloknya berikut ini sudah nampak sambungan haunch pada kolom dan balok struktur baja pada application and component terdiri dari banyak sekali macam-macam sambungan untuk struktur baja jangan lupa pastikan semua kolom dan balok pada struktur baja yang lain sudah diaplikasikan sambungan haunch langkah yang pertama yaitu dengan mengklik main partnya main partnya ini yaitu kolom bajanya dan secondary partnya yaitu pada baloknya kita klik kanan interrupt dan kemudian kita klik kanan lagi redraw view kemudian diperhatikan pada baut di sebelah sini ada dua baut yang saling menyambung pada kedua sisi kolom yaitu baut yang ada di sisi sebelah kiri dan baut yang ada di sisi sebelah kanan angka yang pertama yaitu select component diubah ke select object in component kemudian kita hapus salah satu baut yang ada di sisi sebelah kirinya jadi sudah nampak hanya ada satu baut saja yang terkoneksi yaitu ada di sisi sebelah kanannya langkah yang pertama yaitu kita klik baut yang ada di sisi sebelah kanan kemudian kita pilih bold part pilih main partnya atau area sisi sebelah kiri sambungan haunch yang kedua kita pilih kolomnya sambil menekan ctrl pada keyboard yang ketiga kita pilih sisi sebelah kanan sambungan haunch dan yang terakhir kita klik scroll pada mouse nah ini sudah nampak hanya ada salah satu sisi sambungan haunch yang terkoneksi oleh baut untuk baut yang bagian bawah juga sama caranya kita hapus baut yang ada di sisi sebelah kiri jadi area pada sisi sebelah kiri sini tidak ada bautnya langkah yang pertama yaitu kita klik bautnya pilih bold part pilih sisi sebelah kiri sambungan haunch yang kedua kita pilih kolomnya yang ketiga kita pilih sisi sebelah kanan sambungan haunch dan yang terakhir kita klik tombol scroll pada mouse nah ini sudah nampak baut yang ada di sisi sebelah kanan sudah menembus sambungan haunch yang ada di sisi sebelah kiri untuk kasus yang sama caranya juga sama seperti yang tadi kita hapus salah satu baut yang ada di sisi sebelah kiri sambungan haunch kemudian kita pilih baut yang ada di sisi sebelah kanan kemudian pilih bold parts yang pertama kita klik sambungan haunch yang ada di sisi sebelah kiri pilih kolomnya yang kedua dan yang ketiga kita pilih sisi sambungan haunch yang ada di sebelah kanan dan yang terakhir yaitu kita klik scroll pada mouse untuk baut yang bawah juga sama caranya seperti tadi kita hapus baut yang ada di sisi sebelah kiri kemudian kita pilih baut yang ada di sisi sebelah kanan dan pilih bold parts kita pilih sambungan haunch yang ada di sisi sebelah kiri yang kedua kita pilih kolomnya sambil menekan tombol keyboard dan yang ketiga kita pilih sisi sebelah kanan sambungan haunch yang terakhir kita klik scroll pada mouse ini sudah selesai setelah selesai membuat sambungan balok dan kolom selanjutnya saya akan membuat sambungan pada kolom dan rafternya yang pertama kita ubah dari select object in component menjadi select komponen kemudian kita ke view 3d untuk sambungan ini saya gunakan sambungan if haunch yaitu sambungan yang digunakan untuk kolom dan rafter baja ini sudah nampak sambungannya begitu juga dengan sambungan yang lain untuk kasus yang ini kolom yang berada di tengah rafter saya gunakan seating yang pertama kita klik kolomnya dan yang kedua kita klik rafternya untuk memodifikasi untuk memodifikasi sambungan seating ini kita kita edit pada bagian part nya terutama pada bagian ketebalan lebar dan panjang dari sambungan ini kita klik modify sudah sesuai dengan kolomnya yang kedua kita ubah pada bagian bautnya untuk jenis bautnya sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek begitu juga dengan ukuran bautnya dan tolerans dari bautnya disini saya menggunakan 2 buah baut saja yang menurut saya sudah cukup untuk jaraknya sebenarnya bisa diatur kemudian kita klik modify sudah oke klik modify apply dan oke jadi otomatis sambungan seating ini sudah teraplikasikan modifikasinya jadi hanya tinggal mengklik kolomnya dan yang kedua kita klik rafternya otomatis modifikasi kita yang sebelumnya sudah kita buat sudah langsung teraplikasikan saya akan meng-copy kelima sambungan ini ke area yang lain saya pilih sambungan yang pertama sampai sambungan yang kelima sambil menekan tombol control pada keyboard kemudian saya gunakan copy special linear karena ini ke area yang lain berada pada sumbo Y dengan masing-masing jarak 5000 mm number of copy nya ada 4 1, 2, 3, 4 kita pilih copy otomatis kelima sambungan ini sudah langsung terkoneksi dengan sambungan yang lain jadi menggunakan copy linear menurut saya cara yang paling instan atau lebih mudah untuk meng-copy atau mengganakan sambungan ini ke area yang lain kemudian kita akan membuat pull-in nya disini dipilih generation of pull-in caranya yaitu kita pilih posisi pada area sebelah sini kita klik rafternya rafter yang pertama yang ada di sebelah kanan sampai dengan rafter yang kelima setelah itu kita klik scroll pada mouse ini sudah teraplikasi pull-in yang ada di sebelah kanan saya ingin sedikit merubah profile dari pull-in sini yaitu pada bagian parts nya diubah profile nya yang lebih kecil sedikit yaitu menggunakan profile C125 jangan lupa klik modify apply dan ok ini profile pull-in yang sudah diubah menjadi sedikit lebih kecil untuk mengaplikasikan pull-in pada sisi sebelah kiri rafter kita pick posisi dari arah yang berlawanan yaitu dari depan sini kemudian kita pilih rafter yang pertama sampai dengan rafter yang kelima sambil menekan tombol control pada keyboard kemudian klik scroll pada mouse ini sudah nampak pull-in nya sudah teraplikasikan dari sisi sebelah kiri rafter dan sisi sebelah kanan rafter setelah pull-in nya semua selesai dipasang selanjutnya saya akan membuat lantai atau plat lantai yang nanti akan ditempatkan pada area sebelah sini caranya yaitu kita ke application and component kemudian kita ketik floor kemudian kita ketik floor kita pilih floor layout untuk lebih mempermudahnya kita ke plan plus 4000 tempatkan pada point intersection kita klik point intersection yang kedua point intersection satu kedua ketiga pastikan dan perhatikan agar tetap lurus supaya nanti platnya juga lurus dan point intersection yang terakhir kembali ke point intersection yang pertama nah ini sudah jadi platnya kembalikan ke pin 3D kemudian ada satu koneksi lagi yaitu pada kolom beton dan kolom bajanya saya gunakan baseplate 1042 caranya kita klik kolom bajanya kemudian pilih endpoint klik interrupt kemudian kita klik lagi baseplate nya untuk memodifikasi baseplate nya saya modifikasi pada bagian part nya dimana ketebalan nya itu 15mm ukurannya saya sesuaikan dengan kolom yaitu kolom beton nya kemudian untuk anchor roads nya diubah juga saya gunakan anchor roads untuk panjang dari anchor nya saya disini gunakan 800 dan saya gunakan anchor yang bengkok dan bengkoknya itu saya modifikasi bengkok ke dalam nah untuk pada bagian baut nya sebenarnya untuk standar baut bisa disesuaikan dan juga ukurannya setelah itu klik modify nah ini saya tekan CTRL plus 2 plus 1 plus 3 dan kembali lagi ke normal yaitu CTRL plus 4 gunanya untuk lebih mempermudah memvisualisasikan dari objek yang kita buat jangan lupa tempatkan baseplate yang sudah kita modifikasi tadi ke area yang lain pastikan semuanya sudah terpasang baseplate dari draw view nah ini sudah selesai sambungan pada modeling warehouse terus